Untuk kaum muslimin saudara-saudaraku yang membawa anaknya ke masjid ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, anak yang dibawa ke masjid jangan membawa najis Itu yang paling utama Anak yang dibawa ke masjid jangan membawa najis Walaupun najisnya ada di pampers Bawa pampers ke masjid kita gak bawa anak Bawa pampers yang ada najisnya bagaimana? Sama aja Sama dengan seperti itu Kita bawa anak di pampersnya ada najis Apa bedanya kita bawa pampers yang isinya najis dibawa ke masjid? Sopan gak? Gak sopan Tidak bagus Dosa Kita membawa anak yang membawa najis di tubuhnya Itu pun tidak diperkenankan Apalagi kondisinya di masjid sedang dilaksanakan sholat berjamaah Maka ketika anak tersebut nemplok Menggendong gitu ya Ataupun dia itu duduk di pangkuan orang dewasa yang sedang sholat Sedangkan si anak ini membawa najis Maka batal sholat orang dewasa tersebut Sama dengan hamlun najasah membawa najis Sayyiduna Hasan wal Hussein ketika Rasulullah sholat kemudian dia duduk di pangkuan Rasulullah Kemudian Ngegelayut di bagian punggung Rasulullah Kondisinya kita harus paham Sayyiduna Ali menantu Rasulullah itu orang alim Kemudian Sayyidah Fatimah putih Rasulullah orang alim Dan zaman dulu tidak ada pampers Maksudnya bagaimana Kalau tidak ada pampers Cuma pakai satu halai kain saja Kalau najis akan segera disucikan Seperti kita ketika kecil Zaman kami-kami ketika kecil itu tidak ada pampers Popoknya kain Jadi ketika pipis akan langsung disucikan oleh orang tua kami Dibasuh Karena kami akan merasa gatal dan tidak nyaman Kalau sekarang seharian tuh Najis digendol kemana-mana Jadi jangan disamakan dengan sekarang Sayyiduna Ali dan Sayyidah Fatimah Orang-orang ini keluarga Rasul yang alim wal alimah Dan tahu bagaimana cara menyucikan najis Tidak seperti orang zaman sekarang Tidak faham menyucikan najis Berdalil dengan hadit Akhirnya salah kaprah Yang perlu diperhatikan ketika membawa anak kecil ke masjid Yang pertama najis sudah selesai Harus diperhatikan Jangan sampai kita membawa anak yang membawa najis Yang kedua Umurnya Anak tersebut Selayaknya dibawa pada saat umur tamiz Umur tamiz itu umur yang ngerti Mana yang baik, mana yang tidak Dan umur tamiz itu umur yang biasanya mudah Untuk dididik Umur berapa kira-kira Di kisaran umur tujuh tahun Sebagaimana Rasulullah Menyampaikan bahwasannya umur tujuh tahun itu Didiklah anak kalian dengan sholat Yang dimaksud Bukan berarti Baru umur tujuh tahun baru dididik sholat Bukan Rasulullah dan sohabat itu orang yang paling intens Mengajarkan anak-anak sejak dini untuk sholat Tapi kenapa Rasulullah Memberikan perintah Didiklah anak-anak kalian dengan sholat Ketika mereka berumur tujuh tahun Wahum abna'u sab'i sinin Kan begitu Yang dimaksud bukan berarti sebelum tujuh tahun Mereka tidak usah dididik sholat Bukan Tapi yang dimaksud didik sholat itu Dengan dibawa ke masjid Berjamaah Ketika umur tamiz Dan umumnya para sohabat itu Anak-anaknya Dikitan pada saat masih kecil Sebelum memasuki masa tamiz Ketika umur dua tahun Tiga tahun Bahkan cucu Rasul tujuh hari Dari kelahirannya Iya Ada yang baru empat puluh hari Dari kelahirannya Kemudian dikitan Umur setahun dikitan Kalau kita kan sekarang Umur tujuh tahun baru dikitan Jadi pada saat umur tamiz itu Umumnya Anak-anak dari para sohabat Sudah kondisinya terkitan Sudah kondisinya terkitan Jadi Kenapa Baru nunggu kitan dulu Maksudnya Kitan itu kan ada kulupnya Sebelum dikitan itu Kemaluan laki-laki itu ada kulupnya Dan di bagian kulupnya Di bagian dalamnya Bisa menyimpan najis Jika tidak disucikan Dengan cara benar Maka pada saat Tidak benar Menyucikannya Maka anak ini Dibawa ke masjid Sama dengan Membuat najis Kemudian pada saat Anak sudah tamiz Intens Para sohabat Mendidik mereka Dengan fikih Dengan tata cara Ibadah Fikih itu tata cara ibadah Maka si anak Faham bagaimana cara Menyucikan najis Ketika mereka Sudah buang air Jadi tamiz itu Bisa obeh sendiri Bisa makan sendiri Tanpa disuapi Bisa ganti baju sendiri Diantar ukurannya Seperti itu Jadi kemudian Kalau sekarang Di kloset Klosetnya dibanjur Faham Jadi kalau ada Sekarang umur 30 tahun Tapi beres Enggak dibanjur Berarti Tecedok Itu pertimbangannya Kemudian Anak di umur 7 tahun Umur tamiz Kisaran itu Anak ini mudah Untuk dididik Kamu jangan berisik Kamu jangan lari-lari Sudah disini Pinggir ayah Nurut anak ini Ada rasa takut Tapi di bawah itu Egosentrisnya Masih tinggi Si anak ini Lari-lari Gak masalah Pasti Gak bakalan marahin Kalau marah Aku nangis aja Nanti juga ayahku Jadi sayang lagi kok Nah kalau anak-anak kecil Berpikirnya begitu Tapi kalau yang sudah tamiz Dia sudah berpikir Jangan sampai Membuat ayahku marah Tapi di bawah itu Egosentrisnya tinggi Begitu kan Jelas Ini Tentang sisi Kejiwaan Yang Rasulullah Sisipkan Di dalam ajaran Agama Jadi Rasulullah Mempertimbangkan Dari berbagai aspek Luar biasa Islam Jadi perhatikan Najis Kesuciannya Bagaimana Kemudian ketertiban Kemudian dikhitan Atau belumnya Sehingga membuat najis Apa tidak Anak ini bisa Diarahkan Atau tidak Untuk Bisa diam Kalau sudah tamiz Ternyata Sesekali kadang Anak itu lewat Ternyata Sohabat Abdullah bin Abbas Ketika berumur Lima tahun Beliau cerita Ketika sudah dewasa Dulu Aku pernah Ketika Rasulullah Dan para sahabat Solat berjamaah Aku lupa Mengingat Untakku Maka aku Berjalan Di hadapan Orang-orang Yang sedang Solat berjamaah Mereka mendiamkanku Pada saat itu Aku keluar Untuk Mengikat Untakku Terlebih dahulu Pada saat Posisi mereka Sudah solat Aku lewat Di hadapan mereka Mereka tidak Mengelakukan Apa-apa terhadapku Mereka tidak Melarangku Tidak menahanku Padahal Ya Karena apa Aku waktu itu Berumur Lima tahun Kata sahabat Abdullah bin Abbas Sepupu Rasul Tidak menahanku